Mari belajar Mandarin, Taiyi, dan Bahasa Indonesia Edisi Pepatah Taiwan Tema untuk hari ini adalah Orang baik tidak berumur panjang Haoran pu changming Kayaknya kesan seperti ini ada di manca negara Sebab kita semua adalah manusia bukan? Memang sering kita mendapati Orang-orang yang murah hati, baik hati Malah sering tidak berumur panjang Belum tentu karena sakit Tiba-tiba wafat dalam tidurnya Nah tidak semua harus sakit dulu Baru meninggal dunia Dalam pepatah orang-orang terdahulu Memang sering mengatakan Bahwa orang yang hatinya jahat Umurnya panjang Dan mungkin saja benar Sebab yang maha kuasa Menunggunya untuk tobat dan sadar Ya walaupun hanya sebuah perumpamaan saja Tapi mengapa tidak Kita simak baik-baik maknanya Yuk teman-teman Kita sambil mendengar cerita Sambil belajar bahasa dan budaya Apa arti pepatah Taiwan ini? Gantan sidao bukung Kita sering mengeluh Merasa dunia ini tidak adil Mengapa orang-orang baik itu tidak berumur panjang Padanan dalam pepatah Mandarin Orang baik tidak berumur panjang Terima kasih telah menunggu Ketika kita menjahit pakaian Akan menggunakan jarum dan benang Jarum yang bagus akan sering dipakai Karena jarumnya sangat enak dipakai Tetapi jika frekuensi pemakaiannya terlalu tinggi Akan mudah patah jarumnya Sama halnya dengan manusia Karena selalu berkelakuan baik terhadap orang lain Ia mudah dibuli orang Karena sering diperlakukan tidak baik Hatinya pasti bisa galau juga orang baik ini Hati yang galau mudah membuatnya jatuh sakit Seseorang yang kesehatannya tidak baik Tentu saja tidak berumur panjang Teman-teman itulah makna yang diberikan oleh pepatah Taiwan hari ini Ya mungkin saja tidak selalu benar Tetapi begitulah cerita makna yang dituliskan Dalam pepatah Taiwan kita menjumpai sebuah kata tai Tengsit Sama dengan mandarinya Berarti patah Selain itu ada sebuah kata tai lainnya Sama dengan mandarinya Berarti kematian Meninggal dunia Sebuah kata kerja Menjahit Ceketong cina Si ikat cu tong tong cina Menjahit baju Baju Tentu yeksi pakaian Yekai sochan menjahit pakaian Fengifu Fengifu Taki si Ti-sa Ti-sa Kata kerja tambal sulam Fengbu Fengbu Taki si Boti Boti Zen-sen Zen-sen Taki si Jem-sen Jem-sen Kata benda Ming-sen Nominanya Jarum benang Jarum benang Mudah patah Rongyi jeduan Rongyi jeduan Taki si Yongyi tenki Yongyi tenki Atau Kakkin tenki Kakkin tenki Di sini kita menemukan sebuah kata Rongyi Mudah Sebenarnya juga bisa kita katakan Gampang Bicau kau yu huai tiandana Cus niu gampang Gampang patah G-A-M Gampang P-A-N-G Gampang Lian ke ingci Gampang Yekcusi mudah Hen-rongyi de isi Frekuensi Pin-luy Pin-luy Taki si Pin-lut Pin-lut Orang baik Hau-ren Hau-ren Taki si Ho-ra-ng Ho-ra-ng Baik hati Soleh Atau sebagai kata kerja Berbaik hati Sannya Sannya Taki si Sannya Dalam cerita tadi Kita menemukan kata Dibuli Sama dengan Dianyaya Jika buli Haisi koui Soi, di sitian Haisi Dianyaya Chisih Jujang Buli Ba-ling Be-chi-fu Be-chi-fu Daki si Lankhi hu Ho-lankhi hu Zai, di sitianya Dianyaya Dibuli Dianyaya 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 Dibuli Mudah sakit Rongi shen bim Rongi shen bim Daki si Yongyi Pua bi Yongyi Pua bi Atau Kakkim Pua bi Kakkim Pua bi Nomina Kesehatan Sehat Gengkang Gengkang Daki si Gengkong Gengkong Suatu keadaan Ijong Cingsing Tidak baik Tidak dalam Kondisi prima Bujia 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 Daki si Buhho Buhho Prima Prenma 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 Daki si Sekian pelajaran kali ini Oh ya, kalau Anda menyukai pelajaran ini Jangan lupa berikan tanda jempol Anda Subscribe dan tekan loncengnya Agar tidak ketinggalan pelajaran yang baru Jika Anda ingin menonton video ini Jangan lupa like, subscribe dan klik atas lintang Terima kasih Sampai jumpa